DIPERSEMBAHKAN OLE Yaitu dengan mengedepankan program dan visi yang konkret Bukan dengan saling menjatuhkan lewat kampanye hitam atau berita palsu Nah sejauh mana kampanye sehat telah diterapkan di pemilihan serentak kali ini Kita akan membahasnya bersama Henry Subiakto Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Hukum Dan juga Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa Apa kabar Prof. Henry Pak Saan? Alhamdulillah Pak Saan jelas suara saya ya karena kayaknya lagi di mobil nih Iya jelas Jelas Oke kalau begitu kita tema pembicaraan hari ini adalah kampanye sehat di masa pandemi Saya mungkin ke Prof. Henry dulu Prof. Henry ini kan sebetulnya dari Kominfo, dari pemerintah mendorong yang namanya kampanye sehat Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci Maksudnya atau konsepnya dari kampanye sehat ini seperti apa? Kampanye sehat ini maksudnya adalah pertama Kita kan tahu bahwa di masa sekarang masih pandemi COVID-19 masih menjadi bagian dari kehidupan kita Kita tahu bahwa virus corona ini bukannya menurun keganasannya Tapi sekarang mungkin justru meningkat karena jumlah orang yang terkena kan juga lebih banyak dibandingkan 5 atau 4-6 bulan yang lalu Artinya kita memang harus hati-hati Nah kampanye sehat itu berarti apa? Berarti kampanye yang memperhitungkan bagaimana supaya kampanye itu tidak menjadi klaster baru dalam konteks penyebaran COVID-19 Itu yang pertama Yang kedua sehat juga dalam konteks politik Artinya betul-betul itu mampu untuk memberikan pencerahan kepada publik Siapa saja calon-calon itu yang merupakan calon-calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang terbaik Jadi ada semacam penyampaian informasi yang bukan lagi sekedar membangkitkan emosi-emosi atau ikatan-ikatan primordial Tapi lebih kepada pemahaman tentang visi misi para calon sekaligus juga program kerja yang dia tawarkan Jadi disitulah sehat Sehat dari sisi kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19 Kemudian sehat dari sisi demokrasi karena betul-betul masyarakat memilih yang terbaik Itu itu sebenarnya intinya itu Tapi tidak semudah yang dibicarakan memang kenyataannya Jadi kalau Anda melihat sejauh ini evaluasinya apakah kemudian kampanye-kampanye yang dilakukan Itu dua makna yang dimiliki oleh kampanye sehat tadi itu sudah diterapkan oleh para peserta pemilihan serentan? Sebenarnya ini mungkin boleh dikatakan gini Sebenarnya ini merupakan tantangan atau mau tidak mau memang harus dilakukan seperti itu Kecuali kalau pelaku-pelaku atau pasangan calon yang sedang berkompetisi di pilkada itu mengabaikan kesehatan tadi Tapi memang yang menjadi persoalan masih banyak kendala Misalnya tidak semua daerah itu infrastrukturnya untuk kampanye sehat memadai Kita menyadari, Kementerian Kominfo juga menyadari bahwa masih ada daerah-daerah, desa-desa tertentu Kabupaten tertentu yang katakanlah untuk mengakses internet itu masih sulit Makanya harus ada kreativitas Bukan hanya menggantungkan kepada online dalam konteks internet Tapi bisa dengan radio, bisa dengan selebaran-selebaran cetakan Bisa juga dengan media-media luar ruang Dan juga media-media yang jelas mencoba atau memberikan kesempatan bahwa publik tidak lagi bertemu secara tatap muka yang berkumpul Karena itu yang dihindari dan itu yang dilarang oleh aturan KPU Aturan KPU nomor 13 maupun nomor 10 tahun 2010 Itu memang mencoba untuk supaya pasangan-pasangan calon itu tidak lagi seperti dulu Mengumpulkan masa lebih dari 50 orang Sekarang hanya maksimal 50 orang itu pun harus ada physical distancing Harus ada pakai masker maupun juga cuci tangan dan sebagainya Ini kan ada sebuah kultur baru Sementara masyarakat kita termasuk elit-elit politik di daerah juga belum tentu kulturnya sesuai dengan yang diharapkan tadi Kemudian juga persoalan biaya Kalau namanya ngomong kampanye di online atau kampanye menggunakan media Itu tentu saja mungkin ada biaya-biaya tertentu yang Kalau sebenarnya kalau kreatif malah lebih murah dibandingkan dengan yang fisik Tapi kadang-kadang karena kurang kreatif ya Itu menjadikan ada pembengkakan begini ya Belum persoalan-persoalan sosial maupun juga persoalan-persoalan geografis Karena tidak semua wilayah-wilayah geografi di Indonesia Sekarang sedang menjalankan belkada ini bisa tetap atau cocok untuk kampanye-kampanye Mudahnya yang sifatnya online yang sehat Oke saya ke Pak Saan Pak Saan pekan lalu kita berbincang Anda banyak memberikan gambaran tentang Kondisi dan situasi kampanye yang terjadi di daerah-daerah Terutama mungkin di daerah Anda di Jawa Barat Apakah kemudian yang tadi list yang tadi disebutkan oleh kemudian dari Prof. Henry Berbagai kesulitan, berbagai tantangan yang dihadapi oleh pala peserta di daerah Itu memang dalam tanda kutip menghambat proses kampanye mereka Ada beberapa pilihan ya model kampanye yang diatur oleh PKPU Termasuk sebenarnya tatap buka, daring dan lain sebagainya Tapi satu syarat, semua harus mengikuti protokol kesehatan COVID-19 Artinya tadi seperti Prof. Henry sampaikan Sebuah keharusan yang namanya kampanye sehat Nah tentu kampanye-kampanye sehat itu yang sekarang dalam prakteknya yang lebih banyak dilakukan itu adalah tatap muka Walaupun dengan tadi jumlah yang terbatas Jadi jumlah yang terbatas itu kan kita batasi maksimal 50 orang Itu pun harus dengan physical distancing kan diatur semua Jadi protokol COVID-19nya dijalankan Nah ini sekarang yang hampir sebagian besar pasangan calon Itu melakukan kampanye tatap muka Nah yang melakukan kampanye secara daring itu masih kurang Pertama kurang memang bagi pasangan calon juga dianggap kurang efektif Karena mereka masih memahami di dalam berbagai survei yang kita temukan Yang efektif untuk bisa menambah tingkat kesukaan dan keterpilihan Bagi calon pasangan calon itu adalah tatap muka gitu Tatap muka itu dianggap yang paling efektif Nah kenapa? Karena memang ada sentuhan emosi dan sebagainya Ada interaksi yang lebih dekat, lebih hangat Kan itu yang diindikan Nah tapi sekali lagi Seperti Prof. Hendi sampaikan Di daerah-daerah yang jaringan internetnya kuat Sebenarnya KPU dalam hal ini penyelenggara Beserta dengan pemerintah itu bisa memaksa mendorong mereka untuk melakukan kampanye daring Toh tingkat pendidikan mereka juga lebih tinggi kan gitu kan Jadi tingkat apa istilahnya Pemahaman dia tentang daring, tentang digitalisasi itu juga mereka kan tinggi Jadi daerah-daerah kayak kota-kota yang melakukan pilkada itu bisa dipaksa melalui penyelenggara untuk melakukan itu Jadi karena memang dari sisi infrastruktur apapun Dari sisi latar belakang mereka pemilihnya pun itu tingkatnya dia jauh lebih maju ya Dari sisi pendidikannya, dari sisi infrastruktur jaringan internetnya Pemahaman politiknya Itu bisa dilakukan oleh mereka Tapi untuk daerah-daerah di kampung Di pedesaan memang masih menggunakan tata buka Walaupun tadi kreativitas memang ditentukan Jadi bagaimana membantu apa Membagikan berbagai lipat, visi-visi mereka gitu kan Ke rumah-rumah tapi melalui tim suksesnya Yang itu yang harus jalan Tapi sekali lagi Terlepas dari semua model yang dilakukan Sampai hari ini Kami juga koordinasi dengan kementerian dalam negeri Setelah yang bertahun-tahun di pemerintahnya Tingkat penyebaran COVID-19 di daerah-daerah yang ada pilkada Itu relatif menurun Jadi kita juga sudah meminta dipetakan itu semua Jadi dan ini juga hal yang baik Dan kami pun di komisi 2 Belum pernah mendapat laporan Bahwa pilkada ini Telah melahirkan yang namanya kelas terbaru COVID-19 Sampai hari ini kita belum mendapatkan laporan itu Baik dari bawah selu Maupun dari sumber-sumber yang lain Kita harapkan juga akan terus seperti itu Tidak akan ada laporan-laporan kelas terbaru pilkada Soal kampanye sehat ini terutama efektivitasnya Akan kita dalami lebih jauh nanti di segmen berikutnya Bapak-bapak dan permisaan tetap bersama kami di Konekti 60 Di persembahkan oleh Di persembahkan oleh Ya kembali kita lanjutkan perbincangan Masih dengan Prof. Henry dan juga Pak Asaan Saya ke Prof. Henry lagi Prof. Henry mungkin sekarang kita bahas soal sehat yang satunya lagi ya Dimana konten-kontennya Konten-konten kampanye-nya juga harus sehat dan sebagainya Nah sejauh ini Kalau tidak salah Pekan lalu ketika saya berbincang dengan rekan Anda di Kominfo Dedy Permadi menyebutkan bahwa Cyber Patrol itu semakin diintensifkan ya Terutama ketika Waktu kampanye sudah semakin sedikit Nah sejauh ini update-nya apakah Isu-isu hoax dan sebagainya sudah mulai muncul Ya memang biasanya ketika ada Perhelatan nasional terutama dalam konteks politik Pilkada Itu hoax biasanya akan menaik Itu semacam itu Itu suatu yang biasa terjadi di Indonesia Ketika pilkada, ketika pilpres Walaupun kadang-kadang juga ada yang Yang tidak terkait dengan politik pun juga Huxia kadang-kadang naik turun Nah tapi dalam konteks ini memang Betul bahwa Kampanye sekarang ini diharapkan Mampu untuk memberikan informasi-informasi Yang sifatnya bukan black campaign Tapi lebih kepada Adu Adu visi, adu program Nah sebenarnya Sebenarnya kalau para peserta pilkada ini juga Memiliki katakanlah semacam Kapabilitas untuk membuat konten-konten yang menarik Itu bisa saja Tidak harus memang mereka bertatap muka secara fisik Tatap muka dengan zoom Tatap muka dengan video call Misalnya pakai WA group Itu juga bisa menyentuh hati juga Dan masyarakat sekarang ini memang Mau tidak mau Sekarang juga kalau di daerah kotaan Sudah mulai dekat dengan konten-konten Ataupun dengan budaya-budaya digital Misalnya kalau di Jawa Barat Kota seperti Tasik yang juga sedang Sedang pilkada itu bisa dimanfaatkan Bagaimana memanfaatkan secara lebih optimal Dibandingkan dengan daerah-daerah di luar Jawa Nah memang Memang ini persoalannya adalah tadi Kita masih memiliki kultur dan mindset Bahwa yang namanya pilkada itu Mantapnya itu kalau ketemu gitu kan Padahal bisa menarik kalau kita bikin Apa ini video-video pendek Bagaimana para peserta itu menyampaikan Visi-misinya secara pendek dan menarik Dengan influencer Dengan orang-orang yang memang sudah dikenal Masyarakat itu akan lebih mudah Dibandingkan dengan katakanlah Dan energinya lebih sedikit sebenarnya Dibandingkan dengan keliling daerah terus Ini kan cukup saja Tim suksesnya yang keliling Kemudian Yang ikut Pemilu atau pilkada itu Dia membuat konten-konten pendek Yang bisa disebarkan mana saja Nah ini memang membutuhkan Kreativitas tadi Dan membutuhkan kebiasaan baru Tapi saya yakin ini sekarang bisa saja Menjadi semacam test case dan tonggak baru Untuk tidak hanya di pilkada 2020 Tapi juga untuk perhelatan-perhelatan politik Di masa yang akan datang Iya Pak Saan ini kan memang sebetulnya Harusnya menjadi momentum ya Karena kan kalau kita lihat masyarakat sekarang Siapa sih yang gak memegang HP Begitu dan mungkin HP dipegang itu hampir Kalau tidur aja begitu dilepas Jadi mereka bisa mendapatkan semua informasi Dari mana saja Kapan saja Media sosial juga sangat mudah Untuk diakses Dan sekarang kalau kita bicara soal jajaring sosial Instagram dan sebagainya Bahkan mungkin main TikTok juga Itu mungkin akan bisa menarik ya Perhatian daripada konstituen ini Jadi sebetulnya ini kesempatan ya Dari para calon Dan kemudian tim kampanye mereka Berlomba-lomba Adu kreativitas Iya Memang harusnya Masa pandemi ini Dijadikan momentum Untuk apa Transformasi ya Transformasi Model kampanye Yang kompensional Menuju Model kampanye yang modern Jadi ada Ada modernisasi Model kampanye Nah ini momentumnya Maka menurut saya memang Harusnya yang didorong Apa Mungkin Lebih intensitasnya Harusnya yang dibanyakan adalah Kampanye digital Digitalisasi kampanye Nah yang kompensional Mungkin tetap dilakukan Tapi memang Intensitasnya Apa Minimal Jadi tetap Bahwa kita harus Memadukan Karena memang juga Ada harapan-harapan Dari publik Terutama di daerah-daerah Pedesaan Yang ini ketemu Dengan apa Pasangan calon Tapi Sekali lagi Itunya diperkecil Intensitasnya Yang diperbanyaknya Itu adalah Tadi seperti Prof. Hennie sampaikan Melalui kampanye Digital Nah ini yang Yang penting Bikin konten menarik PC-PC menarik Terus juga Dia bisa Menggunakan Influencer untuk Apa Menyebarkan Apa konten-konten Kampanye mereka itu Nah ini yang memang Harus Harus terus kita Dorong Kebiasaan ini Dan ini harus kita Janjikan momentum Bersama Untuk Bertransformasi Tidak hanya Dalam model Kampanye Yang Apa kami Lakukan juga Dalam pengelolaan Sistem Kepartian pun Kami juga Sudah mulai Harus beradaptasi Dari model-model Pengelolaan Partai yang Konvensional Harus menuju Kepada Pengelolaan Partai yang Modern Jadi Bagaimana Mengkonekkan Antara Jaring Partai Dengan Di pusat Provinsi Daerah Mungkin sampai Ketingkat kabupaten Dululah Kita Ada-ada Konektifitasnya Dengan daerah-daerah Yang Apa Dengan Struktur partai Yang di bawahnya Nah Sama Sebenarnya Itu penting juga Dilakukan untuk Kampanye Nah Kalau para peserta Pemilihan serentak Sendiri Tentu saja mereka Mereka juga harus beradaptasi Dengan penggunaan teknologi Daring ini Untuk berkampanye Lalu bagaimana dengan Masyarakatnya Apakah kemudian Masyarakat ini Sudah bisa Mulai Menerima Sistem kampanye Dengan konten-konten Digital Tidak bertatap muka Secara langsung Ya ini juga bisa Dijadikan momentum juga Bagi pasangan calon Bagi tim sukses Dan partai pengusung Untuk sekaligus Melakukan edukasi Edukasi terhadap Para pemilih Tentang bahwa Era ini sudah berubah Ini ada situasi Yang memaksa Dia harus Menyesuaikan Dengan Apa situasi Yang ada hari ini Pandemi Yang kita belum tahu Apa akan Berakhir Kapan Maka dalam istilah kita itu Literasi digital itu Menjadi bagian Yang harus dikampanyekan juga Oleh pasangan calon Kepada Masyarakat Agar masyarakat Punya ketertarikan Punya pengetahuan Punya minat Yang sama Untuk menggunakan Teknologi Digital ini Nah Prof Henry Ini kan kalau misalnya Memang kemudian Masyarakat mendapatkan Beragam informasi Tadi bisa dikatakan Mungkin dari media sosial Terkait dengan pasangan calon tertentu Kampanye tertentu Begitu Ini kan arus informasinya Luar biasa banyak Apakah kemudian Masyarakat sudah mulai bisa Memilah milih Konten Digital yang tepat Buat mereka Tidak memilih Konten hoax Sehingga kemudian Pada akhirnya Nanti mereka memilih Orang dengan program Yang paling bagus Ya itu justru Tadi yang disebut sebagai Digital literasi Itu menjadi Pentingnya disitu Sekarang masyarakat Pada dasarnya kan Sudah boleh dikatakan 85% Dari pengguna internet Itu memiliki media sosial Apakah itu Whatsapp Ya media sosial Yang paling banyak kan itu Kalau enggak Youtube Ya mengakses Youtube Atau Facebook Itu yang mereka lakukan Nah sekarang Kalau kulturnya Sebenarnya mereka sudah Dekat dengan media sosial Tinggal bagaimana Ini dimanfaatkan Secara optimal Dengan sekaligus Dengan ada media literasi Tadi ya Supaya mereka Lebih hati-hati Memilih informasi Tapi sebenarnya Ketika ada Pell Press 2019 Pell Press 2014 Kemudian Pell Kada DKI Itu sebagian masyarakat Sudah mulai Sudah mulai Melibatkan diri Di dalam isu-isu Politik Cuma memang Politik yang banyak Mereka perhatikan Itu biasanya Politik dalam Level nasional Atau Minimal Provinsi yang Besar Apakah itu di Jakarta Apakah Jawa Barat Atau Katakara Jawa Timur Dan sebagainya itu Tapi untuk level yang Kabupaten kota Itu memang Agak sedikit Perhatian Tapi saya melihat Bahwa Sebenarnya Bukan hanya Masyarakatnya saja Yang perlu dipersiapkan Tapi juga Pesertanya Di sini Peserta-peserta Yang boleh dikatakan Anak-anak muda Atau Calon pasangan-pasangan Paslon-paslon Yang Muda Dalam artian Bukan selalu umurnya Tapi jiwanya Atau Mereka memang Membiasakan diri Menggunakan Apa Media digital Itu biasanya Mereka sudah lebih siap Dibandingkan dengan yang Mohon maaf Yang agak tertinggal Dalam memanfaatkan teknologi Jadi Ada Saya mengamati Nggak perlu saya sebutkan ya Ada yang saya mengamati Yang mereka yang sudah memiliki Vlog Atau bikin vlog Kemudian Dia punya Apa Akun Youtube Punya akun blog Yang memang menarik Bagi Bagi Apa Publik Bahkan tidak Tidak hanya publik Dimana dia berkompetisi Malah di luar Di luar Daerah yang berkompetisi Pun ikut-ikut Menjadi follower Misalnya Nah hal-hal seperti itu Yang sebenarnya Perlu Dikembangkan Di kalangan Politisi-politisi Di era Digital Seperti sekarang Apalagi pandemi Seperti ini Iya itulah yang namanya Tadi ya Adu kreativitas Karena sekarang kan Mungkin terutama juga Buat pemilih Baru Pemilih-pemilih muda Mereka lebih kena Dengan yang namanya Informasi-informasi digital Yang menarik Dan harus Membranding diri Jadi tidak hanya Sekedar menggunakan Tapi sudah Sudah di branding Bahwa dia itu Kalau orang melihat Itu apa yang ada Di top of mind Masyarakat Langsung Oh ini Anak muda Yang memang Ingin Mengajukan Dunia digital Di daerahnya Jadi ada branding Yang juga Sudah diterapkan Dimanfaatkan oleh mereka Oke Prof Henry Dan juga Pak San Kita masih punya Satu segmen lagi Untuk berdialog Tahan dulu Bapak-bapak Di tempat Anda Dan pemirsa Tuhan Sama kami Connecting 60 Akan segera kembali Di persembahkan oleh Ya kita kembali Lanjutkan Connect 60 Masih berbincang Dengan Prof Henry Dan juga Pak San Kalau dari Pantauan Anda Mungkin Bersama dengan Rekan-rekan Di komisi 2 DPR Begitu Harapan dari publik Adalah Para calon Yang bertarung Di pemilihan serentak Itu Perang gagasan Perang ide Begitu ya Bukan dengan Menyerang Pribadi Atau menggunakan Sara kepada Lawan-lawan Politiknya Apakah kemudian Itu sudah Anda bisa Lihat Dalam kampanye Yang berlangsung Untuk pemilihan serentak 2020 Ya memang kita Mengharapkan bahwa Yang namanya Pilkada itu adalah Ajang kontentasi gagasannya Ide program Kebijakan Kalau kelak Mereka terpilih Menjadi Kepala daerah Nah kita memang Ingin Kampanye ini Menjadi lebih Rasional Bukan Kematas-mata Kampanye Yang didorong Oleh sentimen-sentimen Emosional Dan kita juga Sudah meminta Kepada Bawasuh Agar Pasangan calon Atau tim sukses Yang menggunakan Isu-isu Sara Itu Untuk dilakukan Tindakan Karena memang Isu-isu Sara ini Bisa Juga Mengancam Mengancam Soliditas sosial Kita Kembali Memunculkan Politik identitas Nah ini Sangat berbahaya Dalam konteks Kesatuan Kita sebagai Sebuah Warga Negara Nah kita Meminta itu Nah sejauh ini Apa Yang kami Pantau Mungkin ada Tapi tidak terlalu Apa Signifikan ya Jadi Sampai 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 Jauh ini Yang Apa Pelanggaran Pelanggaran Yang diterima oleh kami Baik dari Dari Bawas Dan sebagainya Itu Bukan dalam Konten-konten Yang seperti itu Mungkin nanti Prof. Hendi Bisa Apa Memetakan ya Yang tertait dengan Kampanye-kampanye Hitam Apa Kampanye Hawk Dan lain sebagainya Tapi yang dapat kami Laporan hari ini Itu kan lebih Terkait dengan Pasangan calon Yang melanggar Apa Protokol Kesehatan COVID-19 Itu saja yang Apa Kami Dapatkan Dan kami memang Meminta Semua Pasangan calon Untuk menghindari Kampanye-kampanye Yang sifatnya Sarang Kampanye-kampanye Yang membangkitkan Identitas Apa Masing-masing Karena itu tadi Akan menimbulkan Polarisasi Dan Ketika Pilpres aja Polarisasi kita Belum selesai Luka itu Misalnya Masih ada Jangan sampai Diperparah Dalam konteks Di politik lokal Seperti Pilkada Prof. Henry Apakah kemudian Anda melihat sekarang Karena kita sedang Berada dalam masa pandemi Isu Atau Tema pandemi ini Menjadi isu Yang paling banyak Diangkat oleh Para calon Begitu Mungkin Ide-ide Atau gagasan-gagasan Untuk bisa Memutus mata rantai Penyebaran COVID-19 Di daerah masing-masing Yang kalau mereka Terpilih Akan mereka lakukan Itu akan Menjadi sesuatu Yang paling Banyak mereka jual Di dalam kampanye mereka Ada Yang membahas itu Ada Tetapi Itu juga Tidak menjadi Semacam Apa Isu utamanya Tetap Isu utamanya Mereka Gagasan-gagasan Untuk membangun Kedepan Cuma 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 Memang Sekarang Boleh dikatakan Lebih baik Dibandingkan Beberapa Waktu Pilkade Yang lalu Kalau Sekarang ini Karena Partai-partai Politik Yang pernah Berhadapan Pembelahannya Yang pernah Terjadi Ketika Pilpres Maupun Ketika Pilkade DKI Jakarta Sekarang Relatif Lebih-lebih Sejuk Lebih-lebih Bagus Cuma Tinggal Itu saja Tinggal bagaimana Memanfaatkan Teknologi Digital Supaya Para Pesertanya Itu Paslon Itu Bisa Lebih Dekat Dengan Masyarakat Karena Kita Mencatat Kami Terus Mencatat Bahwa Para Pemimpin Daerah Yang Populer Yang Sekarang Boleh Dikatakan Mendapatkan Sambutan Atau Mereka Ratingnya Tinggi Polingnya Tinggi Itu Orang-orang Yang memanfaatkan Media Sosial Dengan Baik Yang Bisa Berkomunikasi Bisa Berinteraksi Dengan Warganya Dan Itu Tidak Hanya Setelah Menjadi Pejabat Tapi Sebelum Menjadi Pejabat Mereka Sudah Membiasakan Diri Menggunakan Media Sosial Untuk Bisa Berinteraksi Atau Istilahnya Bad Relationship To Bad Empire Memang Harus Sejak Dulu-dulu Mereka Sudah Memanfaatkan Itu Tidak Bisa Serta Merta Pas Kampanye Baru Genjot Begitu Prof. Henry Dan Pasan Kita Tahu Pilkadanya Atau Pemilihan Serentaknya Sudah Kurang Dari Satu Bulan Lagi Kita Harapkan Memang Kampanye Sehat Yang Bisa Dilakukan Oleh Para Calon Ini Nantinya Bisa Menghasilkan Pemimpin Daerah Yang Juga Berkualitas Tentu saja Itu Harapan Kita Semua Masyarakat Indonesia Baik Terima kasih Atas Waktunya Prof. Henry Dan Berkampanye Sehat Di Masa Pandemi Anda Bisa Mirimkan Informasi Dan Saran Kepada Kami Lewat Email Di Redaksi At Biter1 TV Atau Follow kami Via Twitter Facebook Youtube Dan Instagram Atas Nama Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Saya Mohon Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Sampai Jumpa